Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman bertemu lagi dengan saya Arvan Nah di video kali ini teman-teman saya akan memberikan sebuah tips ataupun sebuah motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan pengerjaan sidang skripsi ataupun mengerjakan tugas akhir teman-teman ya Nah namun sebelum video ini dilanjut teman-teman bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan juga komen teman-teman ya Biar saya bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman Nah juga sedikit ulasan mengenai tentang channel saya teman-teman bahwasannya memang di playlist channel saya ini terdiri dari beberapa yang pertama memang fokus terhadap skripsi ataupun tugas akhir Juga membahas tentang kebanseran teman-teman yang yang teman-teman yang sekarang atau sedang menjadi anggota ansor atau banser juga boleh melihat di channel saya dan juga ada tentang bagaimana keindahan dari kepulauan teman-teman Nah langsung saja teman-teman yang akan saya bahas disini yaitu tinggal 3 konsep ataupun 3 hal yang perlu teman-teman yang perlu teman-teman pahami sebelum melakukan apa yang disebut dengan penelitian Ataupun sebelum kalian melakukan sebuah penelitian di lapangan teman-teman ya Nah dari ketiga hal tersebut atau ketiga konsep tersebut memang menjadi sebuah landasan awal sebelum teman-teman berangkat ke lokasi penelitian Atau objek atau yang bisa di lapangan atau lokasi penelitian ya Nah ketiga hal tersebut ini hal yang memang sifatnya urgen yang perlu kalian fahami dari sekarang misalnya kalian sedang semester 7 atau menjelang semester akhir teman-teman ya Nah yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu satu yaitu fahami lokasi penelitian Jadi fahami lokasi penelitian ini kenapa saya konsepkan menjadi yang pertama karena itu adalah hal yang urgen yang pertama yang perlu kita ketahui Sebelum kita membuat suatu istilahnya penelitian atau proposal penelitian pasti kita harus terjun kepada lapangan atau lokasi penelitian tersebut Nah kalau kita sudah terjun ke tempat penelitian atau lokasi penelitian pasti nantinya misalnya hal yang nanti akan kita teliti Itu misalnya sesuai dengan lokasi penelitian yang sesuai dengan apa yang ada di lokasi penelitian tersebut Jadi caranya seperti ini ya Jadi pertama kita datangi lokasi penelitian terlebih dahulu Atau misalnya kalau dalam penelitian kualitatif ya lokasi penelitian ya Jadi kita datangi beberapa lokasi penelitian yang memang nantinya sekiranya ada yang cocok Maka kita masuk ke tempat tersebut untuk melakukan sebuah penelitian teman-teman ya Nah yang kedua teman-teman yaitu fahami teori penelitian Nah karena kita sudah misalnya satu kita sudah tahu lokasi penelitiannya Atau permasalahan penelitiannya juga Kita juga harus mengetahui teori penelitian nantinya Teori penelitian ini yang dimaksud nantinya Ini mengisi bagaimana nantinya dari permasalahan yang ada di lapangan ini Juga kita harus mengerti nanti teori yang akan kita angkat ini, ini seperti apa Makanya juga harus nyambung dengan apa yang nanti sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut teman-teman ya Teori penelitian ini bisa Satu bisa menggunakan dengan teori yang ada di buku, jurnal, ataupun undang-undang Ataupun kalau dalam pendidikan Islam juga menggunakan kitab-kitab dan lain sebagainya teman-teman ya Nah yang paling penting memang kalau dalam penelitian deskripsi Ini memang ya terkait misalnya seperti buku, terus jurnal, ataupun skripsi-skripsi Yang nantinya menjadi penelitian terdahulu yang nanti akan ada di kajian teori teman-teman ya Nah dan yang ketiga yang harus kita fahami yaitu metode penelitian Nah itu yang juga sangat penting Kalau kita sudah mengerti bagaimana metode penelitian itu Maka kita dengan mudah merangkai nantinya kita sudah misalnya sudah tahu permasalahannya Dan kita sudah membuat teori penelitian Nah baru kita akan bagaimana cara meneliti tempat tersebut Maka kita harus juga memahami metode penelitian tersebut Nah dengan kita memahami metode penelitian Misalnya ada metode penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penggabungan R&D teman-teman ya Namun teman-teman bisa memahami atau belajar yang mana sekiranya teman-teman kira-kira bisa melaksanakan Istilahnya jangan dipaksakan misalnya kita memaksakan menggunakan kualitatif namun kita tidak tahu Kita memaksakan menggunakan kuantitatif namun kita juga tidak tahu Makanya kita harus pahami terlebih dahulu Misalnya contohnya di kualitatif saja Ini banyak jenis-jenisnya Misalnya ada etnografi, terus studi kasus, terus penelitian lapangan Jadi teman-teman bisa pahami terlebih dahulu Nanti yang memang teman-teman rasa pahaman Nanti digunakan dalam membuat metode penelitian teman-teman ya Nah sebelum saya akhiri Jadi inti dari yang apa yang saya sampaikan tadi Tiga konsep yang harus kalian pahami ini Memang sesuatu yang sangat urgent untuk sekarang yang sedang melakukan Atau yang sebelum melakukan penelitian skripsi teman-teman Jadi yang pertama kita harus pahami lokasi penelitiannya Yang kedua kita harus pahami teori penelitiannya Dan yang ketiga kita harus pahami metode penelitiannya Nah dari ketiga ini kalau kita sudah paham Maka penelitian kita akan cepat selesai Dan juga semoga dengan cepat selesai ini Dan juga dibarengi dengan niat yang memang Bagaimana niat kita untuk menelitian skripsi Sehingga apa yang sudah kita Apa yang sudah kita cita-citakan Misalnya setelah kita selesai kuliah Maka kita insya Allah semoga terkabul teman-teman ya Nah mungkin itu dari saya Kurang lebihnya murni itu dari saya pribadi Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini Dapat memberikan manfaat Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh